Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Bin Sarpanjaitan bertemu dengan CEO Twitter yang baru sekaligus pendiri Tesla Elon Musk. Mereka bertemu di pabrik mobil Tesla, Texas. Salah satu momen pertemuan diunggah pengusaha muda Anindya Bakri. Dalam unggahannya, Anindya menyebut pertemuan membahas kerjasama dalam penyediaan dan pemeresesan nikel sebagai bahan baku pembuatan baterai ponsel. Menteri Luhut pun akrab berbincang dengan Elon Musk. Keduanya merasa pertemuan ini berkesan untuk investasi di masa depan. Satu jam setelah pertemuan dengan Luhut, ternyata Elon Musk mengumumkan membeli Twitter senilai 44 miliar dolar Amerika atau setara dengan 629,2 triliun rupiah. Hal ini diungkapkan Komisaris Bursa Efek Indonesia Pandu Syahrir melalui Instagram story-nya. Terima kasih telah menonton!